figur tanamannya juga sangat subur nah ini topeng pucuknya jadi disini nih ini saya topeng pucuk kemudian ini tunas 5 tunas cabang dan Alhamdulillah ini bunga-bunganya buah-buahnya juga sudah mulai bermunculan kemudian ini kemudian ini emang tumbuhnya tidak serempak teman-teman karena dari mulai bibitnya sudah bermasalah tapi kalau dilihat dari perkembangannya pertumbuhannya sangat bagus sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shali ala syaitina Muhammad wa ala alih syaitina Muhammad berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembukan tanaman cabai saya di tempat adalah di media bekas galon bekas teman-teman dan untuk kondisi tanamannya ini sudah mulai berbuah kemudian untuk usia tanamannya ini baru 64-65 hari setelah pindah tanam dan tanaman cabai ini ini saya melakukan topeng pucuk teman-teman jadi saya sisakan 2-4 tunas cabai dan kondisinya seperti ini kemudian juga tanaman cabai ini bibitnya pada waktu itu sudah sangat tua sekali ini bunga-bungunya sama sekali tidak terjadi rontokan teman-teman ini ada satu nih rontok ini tapi ini masih lumayan cuma satu buah yang rontok kemudian juga figur tanamannya juga sangat subur nah ini topeng pucuknya jadi disini nih ini saya topeng pucuk kemudian ini tunas tunas 5 tunas cabang yang sisakan ini juga sama kemudian juga daunnya sangat hijau sekali menandakan tanaman ini sukur dan untuk pembukan kali ini yang pertama yang saya siapkan adalah MKP teman-teman ini ini monokalium pospat kalau tidak salah kalau salah tolong dirawat dan ini kandungannya adalah keunggulan MKP Pak Tani MKP Pak Tani berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air aplikasi mudah dengan cara ditabur dikocor disiram dan disemprotkan ataupun sistem hidroponik merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah kemudian pemakan MKP Pak Tani 1% ataupun 10 gram untuk 1 liter air kemudian yang kedua adalah Humic Acid Plaskalium Impressol teman-teman manfaatnya ataupun manfaat aplikasi penyemprotan ke daun kemudian menyempurnakan proses metabolisme tanaman saat fase generatif dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen meningkatkan respon tanaman terhadap pembukan dan penyerapan karbon kemudian juga menunjukkan perbentukan ensin-ensin dan hormon tumbuh dalam jaringan tanaman kemudian menetralisir keasaman permukaan daun yang menyebabkan berkembangnya jamur patogen kemudian mencegah tanaman adibat cuaca serta mengatasi bujuk daun menguning manfaat aplikasi pada peragaran menyediakan unsur hara kalium organik yang mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman memperbaiki kapasitas tukar kation ataupun ktk ion-ion hara pada lahan yang ditanami terus-menerus dan meningkatkan pemanfaatan ion-ion hara yang diberikan lewat akar sebagai organik saya late untuk ion-ion hara mikro sehingga lebih mudah diangkut ke seluruh bagian tanaman yang memerlukan kemudian menekan residu bubuk kimia dan pesticida dalam tanah sebagai penyangga pH pada tanah media tanam yang bersifat asam untuk kandungannya dosisnya nanti teman-teman baca sendiri tapi untuk kali ini ini saya menggunakan 4 gayung saya kurang tahu 4 gayung ini berapa liter teman-teman ini ini untuk 9 tanaman kemudian untuk dosisnya untuk dosis MKP saya menggunakan 1 sendok makan untuk 4 gayung teman-teman ini untuk 9 tanaman kemudian untuk impresornya saya menggunakan 1 sendok makan ini harus diaduk karena ini seperti asam humat teman-teman tapi ini lebih halus jadi lebih halus lagi kalau langsung tidak diaduk seperti ini perlahan-lahan biasanya terjadi pegumpalan ini tetap cara kami kemarin juga waktu fase vegetatif juga saya tambahkan buba NPK 16-16 nanti video ini saya rangkum menjadi satu teman-teman jadi agar teman-teman bisa mengikutinya yang terpenting kalau bisa usahakan media tanam ini jangan terlalu terkena air hujan jadi pumpukan itu bisa dilakukan 20 hari sekali yang terpenting adalah media tanamnya itu benar-benar terpenuhi unsur hara dan nutrisi mkp juga bisa dilakukan melalui penyemprean juga bisa ini tanamannya teman-teman bisa dibuat hiburan di depan rumah kemudian juga buat pemandangan saja untuk dosisnya bebas ini dosisnya seperti ini satu gayung ini bisa untuk empat tanaman karena tidak hanya tanaman sabi ini saya pupuk teman-teman jadi ada beberapa tanaman juga media tanah kalau memang perakarannya ini sudah kelihatan usahakan bisa ditambahkan pupuk kandang ataupun kompos kemudian juga bisa ditambahkan tanah juga bisa yang penting kontrol jangan sampai tanah ini terlalu badat kemudian juga ada yang bertanya pak kalau tanah badat menggunakan apa saja bisa menggunakan decomposer bisa M21 ataupun M24 dosisnya disesuaikan kebutuhan tanaman saja kalau kita bicara dosis nanti dua tutup tergantung tanamannya berapa dikemasannya sudah dijelaskan berapa dosisnya nanti tinggal dihitung saja misalnya tanamannya cuma 9 tinggal dihitung butuh air berapa liter karena dihitungnya itu adalah per liter air bukan per tanaman ini kondisinya tanamannya sangat bagus sekali sibur jadi sangat bagus sekali ini selesai oke teman-teman pemupukannya sudah selesai jadi lakukan penyiraman dulu sebelum dilakukan pemupukan jadi jangan dilakukan pemupukan dulu baru disiram jangan nanti pupuknya malah berantakan siram dulu baru dilakukan pemupukan oke teman-teman mungkin hanya sampai disini dulu video saya kali ini mohon maaf juga ada salah-salah kata niat kami disini hanya ingin berbagi pengalaman niat kami disini hanya ingin berbagi pengalaman siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati